Halo teman-teman, balik lagi dengan Abu Iko. Kalau lihat di belakang aku backgroundnya, ya betul kita sekarang ada di bandara. Dan ini pengalaman pertama aku, nyobain menggunakan terminal kedatangan dan keberangkatan dari Yogyakarta International Airport di Kulon Progo. Kayak gimana informasinya? Ini dia selengkapnya buat teman-teman. Ya, kita mulai dari kedatangan. Aku tiba di Yogyakarta International Airport menggunakan pesawat CityLink QG774 berangkat jam 10.50 dari Cengkareng, Soekarno-Hatta International Airport dan tiba jam 12.10 on time. Dan ini situasi ketika turun dari pesawat lewat Gerbarata masuk ke dalam terminal kedatangan yang domestik. Pure ini pertama kalinya teman-teman aku mengakses, akhirnya ya, mengakses Bandara Internasional Yogyakarta setelah setahun lebih diresmikan oleh Pak Presiden, Pak Jokowi pada Agustus 2020 yang lalu. Gak apa-apalah, akhirnya nyampe juga dan bisa juga mengalami, melihat sendiri dan mengalami nih gimana sih suasana kedatangan dan nanti keberangkatan di bandara ini. Pak, misi ya Pak. Pak, misi Pak. Oke, jadi ini terminal kedatangannya. Sudah langsung disambut oleh hall yang gede ini. Ini ada lukisan. Kalau dilihat dari tempatnya sih kayaknya ini gate 2 ya. Jadi informasinya aku baca. Untuk Yogyakarta International Airport ada 2 gate untuk International Departure dan 3 gate untuk Domestic. Jadi kita ada di Domestic mungkin ada di gate 2 ya, karena gate yang sebelah sana masih ada lagi. Jadi ada lukisan yang megah, yang lebar, yang luas, yang gede. Oke, dan dari situ kita menuju ke lokasi untuk screening e-hack kalau gak salah ya. Nah, informasinya sih kata beberapa teman-teman yang udah main ke Yogyakarta International Airport gak ada pemeriksaan e-hack lagi disini. Ntar coba kita lihat ya. Ini karena luasnya kayak gini jadi inget sama Cengkareng ya. Soekarno-Hatta. Luas banget nih. Tapi mungkin gak sepanjang Bandara Soekarno-Hatta ya. Ada Travelator juga. Travelator ya kalau gak salah namanya. Yang sebelah kanan tapi kayaknya gak berfungsi. Jadi orang pada jalan kaki aja. Gak ada golf car juga karena mungkin rutinnya gak sepanjang seperti di Cengkareng. Ini jam 12 siang. Lumayan lapar sih ya. Tapi kayaknya kita mau makan di luar airport aja. Ini ada instalasi seni lagi khas Yogyakarta. Karena bandara ini letaknya masih di Provinsi Yogyakarta. Daerah istimewa Yogyakarta. Ini signboardnya ada baggage claim sama transit atau transfer. Kalau kita mau pindah pesawat. Ya santai-santai aja ya jalannya. Jadi aku akan coba terus running videonya. Mungkin nanti di cut di beberapa bagian yang mungkin gak terlalu signifikan. Itu ada Travelator lagi di sebelah kanan. Tapi gak digunain juga. Masih harus jalan kaki. Dan kita udah mau sampai di ujungnya. Dari terminal kedatangan. Kita belok ke kiri. Tapi bukan kiri yang ini. Kiri depannya lagi. Nah ini kayaknya yang gate 1 untuk domestik. Berarti tadi benar gate 2. Kedatangannya. Nah ini kita belok kiri. Jadi masih ada perjalanan lagi. Sampai ke baggage claim. Itu area untuk transfer. Kalau kita mau pindah pesawat. Atau mau transit. Itu areanya tadi teman-teman. Walaupun penerbangannya hanya kurang lebih 1 jam. Tapi kayaknya butuh ke toilet nih. Untuk buang air kecil. Jadi aku buang air kecil dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Ini toiletnya nih. Oke udah lega. Udah siap untuk lanjut lagi. Toiletnya nyaman. Bersih. Urinoirnya juga cukup. Bilik buat toiletnya juga beberapa. Jadi gak harus ngantri lama. Meskipun banyak penumpang yang mau ke toilet ya. Dari tadi belok kiri. Sekarang belok kiri lagi. Jadi kita kayak muterin terminalnya. Dan ini ada installasi seni lagi. Ciri khas Yogyakarta. Jadi kangen nih. Pengen cepet-cepet ke Malioboro. Dan sekitarnya. Gak tau ya. Ini pengaruh lighting atau kamera aku. Tapi memang agak gelap sih. Entah lampunya yang gak dimaksimalin. Padahal ini nyala sih sebenarnya. Atau memang dia hanya mengandalkan sirkular. Tempulasi cahaya alami dari luar. Sampai sekitar 12 triliun. Cuma sayangnya memang ketika selesai dioperasi. Selesai dibangun. Dan diresmikan. Eh ada pandemi. Jadinya mungkin ya. Ya ini karena dampak pandemi ya. Macem-macem ya. Beritanya kan bilang penumpangnya masih sepi. Terus juga operasionalnya juga membengkak. Karena penumpangnya gak ada. Jadi rute penerbangannya masih terbatas. Ya namanya juga pandemi ya. Oke kita turun. Ada tangga manual. Ada eskalator juga. Aku gak ngeliat live. Harusnya ada ya. Kita turun ke lantai 1. Di sini kita ada signboardnya. Ada toilet. Ada exit. Ada baggage claim. Ada mushola juga. Kita mau ambil bagasi kita langsung. Ke conveyor belt nomor 3. Karena tadi aku liat infonya. Untuk penerbangan dari Jakarta. Conveyor beltnya nomor 3. Ini dia. Conveyor beltnya luas ya areanya. Jadi jangan takut berdesak-desakan. Beda sama Adi Sucipto. Udah sempit rame lagi. Tapi ini luas. Dan kita bisa. Leluasa memilih spot kita. Untuk menungguin bagasinya keluar. Ini kayak di Cengi. Atau di luar negeri sih. Karena memang bandara ini dibangun. Untuk menjadi bandara yang termegah. Terbesar. Terbaru. Dan termodern di Indonesia. Keren-keren. Oke. Kebetulan bagasinya udah. Dan sekarang aku mau menuju ke. Luar terminal kedatangan. Ada tulisan Sugeng Rawuh. Di sebelah kiri. Dan ornamen-ornamennya. Juga detail sih. Menurut aku. Ya. Kita akan disambut oleh. Penjaja jasad taksi. Dan penginapan. Ini semua resmi harusnya ya. Dan gak terlalu. Ini sih. Gak terlalu mengganggu. Karena biasanya kalau di beberapa bandara. Kita jadi risih banget. Ini gak. Semuanya sopan. Semuanya. Ramah. Balik lagi. Kita. Ke sebelah kiri lagi ya. Jadi tadi kiri. 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 Oke. Tiga kali kiri. Dan langsung menuju ke pintu keluar. Atau exit door. Dari terminal kedatangan. Nah. Ini udah communal spacenya. Jadi ini udah tempat. Retailnya. Launchnya. Segala macemnya ya. Ketika dateng. Bener loh teman-teman. Gak ada. Gak ada. Pemberitahuan. Atau pemeriksaan. Untuk e-hack. Jadi langsung keluar aja nih. Bener juga infonya ya. Gimana menurut teman-teman. Yang mungkin udah ke IIA juga. Ngalamin hal yang serupa gak. Dengan aku. Tolong share di kolom komentar di bawah ya. Itu ada tourist information center. Ada juga Concordia Hotel. Lengkap. Bagi teman-teman yang ingin transit. Atau. Pengen nginep di hotel. Sambil nunggu penerbangan berikutnya. Dan kita langsung menuju ke pintu keluar. Pintu penjemputan. Nah. Ini dia. Wah. Ada kereta kuda. Sama kayak yang di Adi Subcito ya. Atau di Solo. Ada di Sumarmo. Wah. Asik nih. Seru-seru. Nah. Itu kira-kira perjalanan. Suasana ketika tiba di Bandara Internasional Yogyakarta. Sekarang aku mau ajak teman-teman. Untuk lihat. Kayak gimana sih suasananya ketika kita akan terbang. Ketika kita akan. Pergi. Dari Yogyakarta lewat bandara ini. Ini dia liputannya. Oke. Ini adalah terminal keberangkatan. Domestik. Di International Airport Yogyakarta. Ini suasananya ya teman-teman. Tadi aku gak bisa ngerekam. Proses dari baggage drop. Terus security clearance. Sampai kesini. Check in. Karena memang. Ternyata buru-buru. Dan gak enak juga ya. Karena nanti ditegur petugas. Jadi ini. Suasananya langsung di. Boarding room. Boarding gate. Gate 1 sampai 3. Di domestic area. Domestic. Terminal. Bangkunya banyak. Lowong juga. Dan suasananya mirip kayak. Cengkareng sih. Soekarno-Hatta International Airport ya. Jadi memang ceilingnya tinggi. Terus ada pilar-pilar. Kacanya juga banyak. Untuk melihat langsung ke. Pesawat-pesawat yang sedang. Parkir. Sedang tiba. Atau mau take off. Nah yang menarik sebenarnya. Ketika kita. Mau boarding. Boarding gate nya ini kayak. Megah gitu loh. Dibuatnya. Khusus. Ntar ya aku kasih lihat lagi ya. Kita ini dulu. Belok ke kanan dulu. Nih. Tuh. Gede banget kayak. Kayak apa ya. Gak pura bukan. Tapi kayak. Masuk ke satu. Tempat yang megah banget. Detail sih memang bikinnya. Iya. Jadi memang. Bandara ini. Bandaranya memang didesain. Sangat-sangat. Indonesia banget. Dan menjadi salah satu bandara yang. Konon ditargetkan. Dan bisa melayani. Hingga 20 juta penumpang. Setiap tahunnya teman-teman. Ini ada. Instalasi seni lagi. Ini kayak. Angels gitu sih. Kayak malekat-malekat. Atau. Paduan. Para putri-putri. Yang sedang menari ya. Unik. Ada ornamen. Jawanya juga. Yogyakarta. Dan kalau kita. Selesai dengan check-in. Security clearance. Segala macem. Kita sebenarnya. Masuknya dari area yang. Teman-teman bisa lihat nih. Kamera aku. Nah. Tuh disitu tuh. Dari. Dalam. Salah satu sudutnya. Hehehe. Oke. Ini ada. Gamelan juga. Tapi sayangnya. Nggak ada yang main ya. Tapi dari. Back sound. Yang dimainkan. Diputer. Ini Jogja banget sih. Aku nggak. Play. Aku nggak setel. Karena takut. Copyright. Hehehe. Nah. Disini ada. Pusat jajanan. Pasar gede. Yang isinya. Ada jajanan-jajanan pasar. Ada makanan minuman. Terus juga. Ada pakaian. Oleh-oleh. Snack. Segala macem deh. Dijual disini. Jadi kayak. Cuplikan. Atau miniaturnya. Dari pasar gede. Banyak nih. Yang udah datang kesini. Tokoh-tokoh penting. Dan ini. Seru sih. Main disini. Karena kita bisa. Kalau lupa. Beli oleh-oleh. Atau. Pengen cari oleh-oleh. Yang khusus. Disini. Ada banyak pilihannya. Ngomongin soal. Bandara. Internasional. Yokekarta. Jadi. Terminal penumpangnya ini. Luasnya sekitar. 219.000 meter persegi. Teman-teman. Dan aku tadi udah bilang ya. Ini bisa melayani. Sampai 20 juta penumpang. Pertahunnya. Jadi memang banyak banget. Kalau kita ngomongin soal. Fasilitas di sisi runway. Runway bandara ini. Sudah cukup. Untuk melayani. Pesawat terberat. Kayak Boeing B777. Atau pesawat terbesar. Kayak Airbus A380. Nah. Disebut. International Airport. Karena sejatinya ini. Ada 2 rute internasional. Yang beroperasi. Yaitu Singapura. Dan Kuala Lumpur. Nantinya ke depan. Rencananya akan dikembangin juga. Untuk melayani. Rute-rute lain. Seperti ke. Sydney. Melbourne. Hong Kong. Bangkok. Atau ke Jeddah. Madinah. Untuk Umroh. Atau. Klotter Haji. Nah. Ini beberapa rute penerbangan yang ada di hari ini dan besok. Gak banyak ya. Karena memang masih terbatas nih. Maskapa yang melayani dan juga rute-rute penerbangannya. Sekaligus jumlah penerbangannya setiap hari. Masih pelan-pelan bangkit. Setelah pandemi. Ini ada travelator tapi gak berguna juga. Bukan gak berguna tapi gak difungsikan. Mungkin karena menghemat. Atau karena penggunanya juga dikit. Atau disuruh olahraga. Biar gak makan terus. Hehehe. Nah. Bagi teman-teman yang mau ke pusat kota dari bandara ini. Memang jaraknya lumayan jauh sih. Sekitar 40an kilometer ya. Dari pusat kota Jogja. Waktu tempuhnya tuh bisa. Kadang kalau cepat bisa 40 menit. Bisa 1 jam. Bisa 1,5 jam. Tergantung. Mode transportasi apa yang teman-teman gunain. Itu tadi adalah Concordial Lounge. Sayang sekali. Karena mileage Garuda aku udah turun. Dari platinum ke gold. Jadinya gak bisa ngeliat isi di dalam lounge. Gak apa-apa. Pelan-pelan. Nanti kita terbang lagi. Sampai mileage-nya bisa membuat. Makan gratis di lounge. Nah di ujung setelah terminal. Setelah G3 maksud aku. Ada area untuk. Ini nih. Anak-anak bisa main. Bisa main. Perosotan. Tapi uniknya. Area bermain ini dibentuk. Seperti menyerupai pesawat. Pesawat baling-baling. Yang kayak pesawat zaman dulu. Unik sih. Keren ya. Pantap nih. Coba kita lihat nih. Siapa sih yang bikin. Kayaknya bagus banget. Karya patung sarana among bocah. Jadi ini. Di samping permainan. Juga merupakan. Karya seni. Wah unik sih. Nah di ujung dari G3 itu. Ada belokan ke kanan. Space juga. Untuk tempat kita nunggu. Unik nih. Ada pilar-pilar. Yang dipasang bangku juga. Untuk kita bisa nunggu. Pesawat. Kacanya banyak. Jadi bisa lihat view. Ini runway-nya. Dari kejauhan. Kelihatan dari sini. Kalau mau take off. Tapi kalau mau landing. Di sisi deket gate 1 ya. Jadi ada kejadian lucu. Aku ngecek jadwal pesawat yang mendarat. Aku pikir mendaratnya di sini. Aku tungguin di pesawat. Tau-tau pas melihat udah mendarat. Ternyata dia ada di sisi yang sebelahnya lagi. Jadi salah deh. Sepi ya. Iya. Kita doain deh. Semoga penerbangan bisa cepat pulih. Sehingga penumpang bisa meningkat. Tapi juga kondisinya tetap aman. Gak ada lagi gelombang-gelombang pandemi. Dan bandara internasional Yogyakarta bisa beroperasi. Pelan-pelan kembali ke normal lagi. Oke. Nah di belakang ini kita bisa lihat view pegunungan nih teman-teman. Dari Kulon Progo ke arah utara. Seperti ini view-nya. Wah ini asik banget sih. Keren-keren. Dan luas banget. Jadi memang belum semua lahan dari YIA ini sudah digunakan atau difungsikan. Masih terus berkembang lagi. Masih terus dibangun dan disempurnakan untuk melayani penumpang-penumpang. Ataupun juga layanan-layanan di Yogyakarta International Airport. Ya teman-teman. Itu tadi informasinya. Keliling di boarding terminal. Domestik Yogyakarta International Airport. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih untuk support teman-teman. Jangan lupa share terus hal positif untuk sekeliling kita. Sampai ketemu di video Abu Iko berikutnya. Dah. Pulang pulang pulang. Capek capek. Oh iya bagi teman-teman yang baru di channel Youtube Abu Iko. Bisa pertimbangin untuk subscribe channel ini untuk dukung Abu Iko. Dan kalau suka dengan video ini bisa tekan like. Atau nggak suka tekan dislike. Mari kita terus sebarin informasi perkembangan kota-kota di Indonesia. Hmm mantap. Makasih banyak teman-teman. Terima kasih telah menonton.